Halo moxmane semuanya, kayaknya vendor-vendor HP udah pada mulai sibuk nih dengan HP yang support 5G dengan harga yang murah dan terjangkau. Mau gak mau, seri-seri yang udah pernah dirilis tuh harus di respect lagi. Ya, salah satunya di Realme 8 5G ini, yang kalau dilihat tuh baru beberapa bulan kemarin dirilis. Nah, di Realme 8 5G ini masih dipertahankan ciri khas Realme yaitu membuat HP dengan harga yang terjangkau. Untuk HP ini tuh di pasar global dibanderol dengan harga 2,7 juta. Bagi yang minat, linknya udah gue taruh di bawah ya. Nah, apa aja yang diunggulkan dari HP ini dan layak untuk dibeli. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum ya. Oke, lanjut. Untuk calon pembeli yang mesti dilihat pertama kali tuh pasti dari desainnya dulu, oke? Oke, desainnya kali ini tuh terlihat lebih simpel dan jauh dengan action atau tulisan dari tulip yang besar banget kayak di seri Realme 8 non 5G. Untuk modul kameranya ini datang dengan desain yang mirip banget dengan seri non 5G, tapi yang ini agak sedikit ramping. Untuk bump kameranya ini emang tebal banget, tapi kalau dipakein casing bawahnya ini bisa di cover bumpnya dengan penuh. Dan geser ke bawah ini ada satu tulisan Realme, namun disini gak ada tulisan 5G-nya. Jadi terkesan biasa aja HP ini. Untuk warnanya disebut Realme tuh supersonic blue yang terlihat ke biru langit yang lebih fresh aja di mata dan lebih minimalis. Dan ada juga warna supersonic black. Untuk bahan yang dipake di bagian bodi belakangnya dari glastik ya, yang pastinya tuh udah support NFC. Dan Realme 8 5G ini kalau dibandingkan dengan Realme 8 non 5G, HP ini tuh punya bobot yang sedikit lebih tebal dan sedikit lebih berat. Yaitu punya berat 185 gram dan ketebalan 8,5 mm. Tapi meski sedikit lebih tebal dan berat, HP ini tuh punya tepian bodi yang dibuat melengkung gini, jadi makin enak aja dipegang satu tangan. Ya terasa compact aja, dan ditambah penempatan tombol-tombolnya yang gampang dijangkau dengan jari jempol seperti fingerprint yang nyatu sama power di bagian kanan HP. Lanjut di kiri ada volume dan SIM tray yang udah 3 slot, serta di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, USB Type-C, dan grill speaker. Untuk layarnya ini emang sedikit berbeda dengan seri non 5G. Yang pertama ada di dimensi layarnya yang sedikit lebih besar yaitu 6,5 inci dengan panel dari IPS LCD. Ya emang setelah tau layarnya yang dipakai masih LCD agak heran aja, karena di Realme 8 biasa aja tuh udah pake panel AMOLED. Meski gitu ya kualitas layarnya ini masih oke-oke aja dipake. Contohnya kayak warnanya yang pekat, brightnessnya cukup mantap juga yaitu sampai 600 nits, apalagi dipake outdoor tuh masih nyaman. Pokoknya no problem lah. Dan ditambah dengan adanya refresh rate 90Hz, terasa layar HP ini makin lancar dan responsif banget. Kalau di scrolling tuh smooth abis deh, gak ada kendala. Tapi kalau pengen lebih hemat baterai ya harus diturun kecepatan layarnya ke 60Hz, atau yang gak mau capek ya di auto aja. Overall untuk masalah layarnya ini cantik banget deh. Terus untuk kamera yang dipake di HP ini tuh punya setup triple camera aja alias 3 di belakang yang ada di Realme 8 5G ini. Ya ini sih kalau dilihat dari seri Realme 8 kemarin tuh punya setup 4 kamera belakang. Namun untuk lensa yang dipake tuh ada 48MP lensa utama, dan ada juga 2MP lensa potret dan 2MP lensa makro. Dan jika kalian lihat di dalam modulnya ini emang kayak ada 4 lensa gitu ya. Tapi yang satu ini adalah lensa gimmick aja biar nambah serasi di dalam modulnya. Dan untuk satu lensa lagi di bagian depan tuh ada ukuran 16MP yang ngumpet di dalam pansol. Untuk perekamannya ini masih di resolusi 1080p ya. Berikut beberapa sampel fotonya. Terima kasih telah menonton! Untuk masalah performanya, HP ini tuh datang dengan chipset baru dari Mediatek yaitu Dimensity 700 5G dengan fabrikasi 7nm. Ya menurut gue sih chipset ini emang not bad lah. Ya gue harus angkat topi buat Mediatek untuk chipset berseri Dimensity ini. Karena kalau dipake main game 2-3 jam gitu, gak terasa panas kayak HP terbakar lagi. Jadi fakta Mediatek dulu tuh terpatahkan sekarang ya. Ya logikanya aja mana mau satu perusahaan ingin produknya itu dicap jelek terus. Kan seperti itu. Jadi yang bilang Mediatek itu panas dan bla 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 bla, gue rasa itu hanya sebagian orang yang fanatik goblok. Beda dulu, beda sekarang bro. Oke? Dan untuk mendukung performa dari nih HP, Realme memberikan varian RAM 4GB dan 8GB. Dan storage-nya itu ada 64GB dan 128GB. Selain itu, HP ini ditemani fitur baru yaitu namanya Dynamic RAM Expansion atau disebut DRE. Yang dimana fungsinya tuh bertindak sebagai RAM tambahan yang diambil dari ROM atau storage sebesar 3GB saat diperlukan. Supaya untuk aktivitas multitasking yang lebih lancar dan lebih nyaman. Dan untuk masalah baterainya ini, kapasitasnya 5000mAh yang ditemani fast charging 18W. Ya, ini sih kelihatan sedikit lebih lambat ya, tapi setidaknya masih adalah fast charging-nya. Untuk sistem yang dipakai itu ada Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Oh ya, dan hampir lupa nih, karena jaringan 5G ini bakal mengonsumsi lebih banyak daya daripada jaringan 4G. Jadi pihak Realme itu memberikan satu fitur yang berfungsi banget di masa depan, yaitu namanya Smart 5G Power Shaving Mode. Fungsinya itu untuk beralih antara 5G dan 4G untuk lebih menghemat baterai yang tergantung pada penggunaan. So, gimana menurut Moxmania? Jadi dengan harga 2,7 jutaan, ini gua rasa nih hape kalau dipakai untuk keperluan gaming standar atau gaming iseng-iseng aja, ya masih bisa diandalkan lah. Apalagi kalau diajak buat keperluan harian seperti nonton Youtube, buka sosmed, stalking mantan, dan pengen HP 5G yang baterai yang awet, hape ini jawabannya. Tapi yang nyeselnya tuh, sampai sekarang hape ini tuh masih belum resmi di Indo ya. Oke, segitu aja dulu. Oh ya, bagi yang minat, linknya udah gua taruh di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lo. Oke, volken di sini. Ciao! Sub indo by broth3rmax